Hai nah seperti ini teman-teman inilah hasilnya Oke cukup mengkilap Hai inilah ujung joran atau mamarit yang terbuat dari tanduk perbau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelur mansing sahabat seluruh Indonesia seluruh Nusantara dan seluruh dunia hari ini kita ketemu lagi di videonya Lero Adventure Oke teman-teman kebetulan hari ini saya sedang mendapatkan pesanan ya walaupun saya bukan penjual sebenarnya tapi kadang-kadang saya iseng kreatif dua joran yang membutuhkannya yaitu namanya kalau disini pucukan sungu atau ujung joran yang terbuat dari tanduk sapi atau kerbau kalau disini pada joran umumnya teman-teman di daerah kami ujung jorannya itu atau mamaritnya menggunakan ada yang keramik ada yang aluminium banyak juga yang menggunakan tanduk kerbau atau sapi ada juga yang menggunakan tanduk kijang dan harganya bervariasi biasanya perbandingan antara tanduk kerbau dan tanduk kijang itu lebih mahal tanduk kijang Oke teman-teman tadi saya jeda sebentar karena ada puting beliung jadi yang akan kita bagikan pada hari ini saya akan membuat seperti ini ini adalah terbuat dari tanduk kerbau ya tanduk kerbau mamarit atau ujung dari joran dengan tujuan dan supaya meminimalisir senar supaya tidak keriting seperti itu ya teman-teman dan kali ini yang akan kita buat berbahan dasar dari tanduk kerbau ini saya tunjukkan juga pesanan yang memang sedang membutuhkan ini ada dua joran yang tidak ada ujungnya tidak ada mamaritnya minta sama saya pesan sama saya untuk dibuatkan Oke teman-teman sebelum kita menuju ke proses pembuatannya pertama-tama kita tentu menyiapkan bahan dan alat-alatnya disini saya sudah menyediakan memang ini kemarin-kemarin sisa dari yang sudah kami buat ya sisa dari yang sudah dibuat atau yang sudah jadi ini juga bikinan saya teman-teman kelihatan ya ini juga bikinan saya teman-teman maaf ini ini ujungnya sebenarnya senar sama apa pemberat begitu di sini saya sudah menyediakan bahan memang bahan sisa sisa dari kemarin-kemarin yang saya buat ini berbahan tanduk dan bahan ini saya dapatkan dengan membeli secara online di online shop ya oke ini tanduknya sudah saya belah-belah seperti ini sudah saya belah-belah nanti kita proses selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke proses selanjutnya yang perlu kita sediakan adalah alat-alat ini saya menggunakan gergaji besi tapi kemarin-kemarin saya malah tidak menggunakan gagangnya tidak menggunakan gendewa saya hanya menggunakan ini karena ini ada punya tukang yang masih di sini makanya saya pinjam ya saya jelaskan karena memang seperti itu keadaannya kemudian saya juga punya pisau kecil bisa panjendengan tidak harus pisaunya seperti ini ya misalnya ada yang penting ya ujungnya kecil eh runcing dan juga tajam kemudian disana juga saya sudah mempersiapkan bor 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 panjendengan bisa gunakan bor manual ataupun bor seperti ini ataupun bor duduk lebih enak lagi ya kemudian amplas amplas untuk proses finishing ya untuk menghaluskan dan jangan lupa yang tidak kalah pentingnya teman-teman sediakan juga copy 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 jangan lupa copy ya biar kerjanya makin semangat kita sediakan copy Oke sedulur sahabat kita langsung saja menuju ke proses pembuatannya sebelum kita lanjut ke proses pembuatnya nanti hasilnya akan seperti ini dan ini bentuknya relatif ya teman-teman tergantung tergantung dari selera biasanya untuk joran tekek untuk ikan mikro fishing untuk ikan kecil-kecil ya kita buat kecil ukurannya karena senar yang kita gunakan pun kecil dan ini yang saya tunjukkan ke sedulur dan teman-teman adalah settingan kolam harian ya ikan dari 8 on sampai 5 kg ini saya gunakan ini gitu ya teman-teman jadi ukuran relatif tergantung kebutuhan Oke simak terus videonya jangan di skip biar enggak gagal paham untuk langkah-langkah dan prosesnya ya teman-teman lanjut ke proses selanjutnya Oke teman-teman langkah awalnya dari bahan yang sudah ada ya tanduk-tanduk ini tanduk kita potong-potong dengan ukuran panjang dengan ukuran panjang ini tergantung dari kebutuhan dan selera ya cuma yang sudah saya sediakan di sini ini panjangnya ini 2 cm teman-teman ini 2 cm dengan lebar 2 cm juga kemudian akan saya belah ini ya teman-teman ini 2 cm teman-teman setelur ini 2 cm oke kita belah silahkan teman-teman gunakan cara bagaimana enaknya ini saya menggunakan jodok atau jengkok yang saya kasih paku biar enggak lari-lari ini lebih enak lagi sebenarnya kalau pakai semacam apa itu penjepit penjepit ini saya menggunakan jengkok yang saya kasih paku-paku ini untuk ganjil aja sih biar enggak lari-lari pokoknya tujuannya kita potong dengan lebar dengan tebal itu sekitar apa ini dalam 8 mili lah 8 mili atau 9 mili kemudian nanti kita bentuk ya ini kebetulan gergajinya gergaji bekas jadi kurang-kurang tajam ya sebentar saya cari posisi yang paling enak saya cari posisi yang paling enak teman-teman ya kelihatannya ya oke sudah ini sudah terpotong ya atau terbelah jadi dua ya tinggal kita membentuk nah setelah itu kemudian kita rapikan dengan pisau yang sudah kita sediakan yang penting pisaunya tajam ini sebenarnya bahan ini keras sih tidak kalau istilah jawanya itu mulet apa sih ya bahasa Indonesia biasanya bulet ya sebenarnya keras tidak karena ini bahannya sama seperti kuku seperti kuku oke ya kemudian langkah selanjutnya nanti ini akan kita jadikan ujung depan dan ini bagian belakangnya ini bagian belakang kemudian kita nanti akan gambar seperti ini nah ini teman-teman kita cari posisi paling bagus lah ya paling bagus yang kira-kira nanti buat atas mana kalau ini menurut saya ya nanti ini di bagian ujung joran kemudian kita bentuk seperti ini ya dan bagian ini nanti kita buang ya ya seperti ini dan proses untuk melubangi atau proses ngeburnya kita bur sebelum ini terbentuk nanti ya supaya tidak terlalu susah nah seperti ini teman-teman tetap hati-hati ya teman-teman karena kita menggunakan benda-benda yang lumayan tajam ini senjata tajam jadi tetap waspada tetap hati-hati dan perlu ketelatenan perlu ketelatenan teman-teman oke teman-teman setelah ini sudah terbentuk seperti ini ya walaupun belum halus karena memang sebaiknya sebelum halus kemudian kita langkah selanjutnya kita lubangi untuk bagian atas ini adalah nanti tempat untuk joran masuk ya kita lubangi tapi jangan sampai tembus jangan sampai tembus ke ujung sini ya teman-teman nah kemudian untuk bawahnya kita akan lubangi kita akan bur tapi tembus ya karena ini nanti untuk lewat senar ingat teman-teman ya sebelum kita sempurnakan bentuknya kita lubangi dulu kita lubangi dulu yaitu dua lubang untuk lubang bagian atas itu lubang untuk masuknya joran jangan sampai tembus cukup sampai disini lah ya cukup sampai disini kemudian di bagian bawahnya ini kita tembuskan kita tembuskan sampai kesini karena nanti calonnya untuk jalan senar pancing oke setelah kita lanjutkan ke langkah selanjutnya proses melubangi ya proses ngebor untuk langkah selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah pengeboran ya namun sebelum ke langkah pengeboran sebaiknya kita kita tandai dulu di sebelah sini ya kita lubangi dengan paku atau dengan obeng yang runcing tandai tujuannya supaya matapur kita nanti tidak meleset ya nih kita seperti ini kita tandai tujuannya biar nanti matapur tidak meleset-meleset oke teman-teman selanjutnya kita siapkan bur sebenarnya ini menggunakan matapur dari kayu bisa tapi kebetulan yang sudah nempel disini adalah matapur besi ya oke kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses melubangi ya ini perkiraan saja teman-teman karena jangan sampai tembus jadi sebaiknya ditandai kalau kita nggak bisa kira-kira kita tandai seberapa dalamnya ini untuk joran masuk nanti ya oke pelan-pelan saja biar lurus ramak 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 sepertinya sudah cukup dalam dan belum tembus ya kita lihat segini ternyata sudah cukup dalam ya jangan sampai tembus ya teman-teman jangan sampai tembus ini nanti calonnya untuk ujung joran masuk ke sini kemudian selanjutnya kita bentuk lubang untuk bagian senar masuk ini yang sudah kita tandai tadi pelan-pelan saja yang penting lurus sudah mulai kenceng ya boleh kita bantu menggunakan tang memang perlu telaten teman-teman oke teman-teman ini sudah tembus ya ini sudah tembus dan bersebelahan dengan ujung ujung joran kita haluskan sudah ini proses dari pelubangi sudah beres ya sudah kelar tinggal nanti kita lihat kita ke langkah selanjutnya untuk merapikan saja dan pembentukan biar bentuknya lebih bagus sebentar saya paskan ya kemudian kita lanjut ke proses pembentukannya selamat menikmati selamat menikmati